Terlepas dari tiket Janguk untuk menangkal rayuan dari Jin Buyon yang tidak merahsiakan rasa sayangnya kepadanya. Dia merasa semakin sulit untuk melawan perasaannya yang tumbuh untuknya. Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama mendatang, Janguk dan juga Jin Buyon berbagi momen bermakna di hutan bambu. Janguk tidak dapat menyembunyikan emosi di matanya saat dia menatap Jin Buyon. Dan meskipun dia bingung dengan perasaannya sendiri, dia tampaknya menemukan kedamaian dengan memeluknya arat dan juga membelai rambutnya dengan kelambutan yang terlihat. Sang produser berkata, jika sama seperti janjinya untuk melindunginya dan tetap di sisinya, Jin Buyon akan terus mengejar Janguk dalam drama ini. Sementara itu, Janguk juga semakin menemukan Jin Buyon yang mengingatkannya pada kenangan dan juga momen dari cinta masa lalu mereka. Selain hubungan Janguk dan juga Buyon yang semakin melekat, ada satu hal yang jadi fokus netizen di episode ke-6 nanti, yaitu nasib dari Shuyol. Dimana yang kita ketahui, jika ternyata obat untuk cacing darah yang diberikan Shuyol kepada Shuyol tidak dibelumnya selama 3 tahun, yang berarti kondisi Shuyol sangat memprihatinkan. Nah, kalau kalian fokus pada wajah Shuyol, nampak dia memang terlihat pucat dari awal episode Alchemiosul, season yang kedua sampai sekarang. Apalagi di After Credit episode ke-5, kita melihat Shuyol bertarung dengan beberapa orang, dan juga terlihat ia menolong Shuyol. Guys, TVN dikenal memang selalu menumbahkan pemainnya dalam tanda kutip untuk dramanya. Jadi banyak netizen yang mengira jika Shuyol yang akan menjadi tumbal TVN kali ini. Bisa jadi, Shuyol diserang karena ia salah satu orang yang mengetahui rahasia Buyon dan berusaha menyelamatkan Shuyol. Alchemiosul season yang kedua akan tamat 2 pekan lagi. Mengingat drama ini hanya memiliki 10 episode, maka kerapatan ceritanya lebih terasa dibandingkan musim yang pertama. So guys, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah.